Halo guys, jumpa lagi di Supermoto Legacy channel guys Di video kali ini gue akan berbagi tutorial cara pemasangan handguard untuk KLX nya guys ya Tapi sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut, silahkan bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, share, sebanyak-banyaknya Dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe guys Bagaimana dan apa saja langkah-langkah cara pemasangan handguard ini guys Oke, let's check it out Oke guys, jadi ini adalah komponen-komponen satu set handguardnya ya guys ya Terdiri dari dua baut dan dua klem guys ya Oke Mantap kan Oke guys, pertama-tama kita pasang dulu baut pengunci lubang stang ke handguardnya ya guys ya Oke Kita kencangkan Oke Kita pasang sebelahnya lagi guys Oke Jadi disini Ini adalah pengait ya guys ya Atau dudukannya harus kita masukkan sejajar Oke, selanjutnya kita pasang murnya guys ya Murnya harus sejajar dengan lubang yang ada guys ya Oke, kita masukkan guys Kita sejajar kan Jadi ini adalah posisinya guys ya Oke, selanjutnya kita pasang bautnya guys Oke, kita kencangkan sementara dulu Oke, selanjutnya kita coba pasang ya guys ya Kita presisikan Apakah tuas rem dan tuas kopling Bersentuhan atau mentok di handguard tersebut ya guys ya Oke, disini Tuas rem atau handle bawaan ke LX Mentok ya guys ya di handguardnya ya guys ya Solusinya adalah kita potong guys Oke, langsung saja kita potong Jadi ukurannya kira-kira Sedua senti ya guys ya Atau tonjolannya itu yang kita buang guys Oke Kita potong Kita rapikan guys Jadi guys, jika kalian tidak ingin memotong handle bawaan pabrikan atau orika LX Gue saranin kalian untuk menggantinya dengan handle lipat bermerek expedition atau scarlet ya guys ya Harganya dimulai dari Rp260.000 sampai dengan Rp350.000 ya guys ya Jadi karena gue nyaman menggunakan handle bawaan KLX guys Jadi disini gue potong aja guys Oke, proses pemotongan sudah selesai Kita lanjutkan ke proses pemasakan handgunnya ya guys ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, proses pemasangan sudah selesai guys Jangan lupa kita cek presisi ikan kanan kirinya guys Apakah sudah sama rata Dan kita cek juga tuas remnya Sudah tidak menyenggol lagi guys ya Dengan handgunnya guys ya Oke, begitu juga dengan handle kopling ya guys ya Sudah tidak menempel lagi atau menyenggol lagi ya guys ya Jadi aman ya guys ya Oke, terima kasih sudah menonton video ini Semoga informasi kecil ini bermanfaat bagi kalian semua ya guys Jangan lupa untuk bantu dukung channel SuperMotoLegasi dengan cara klik like share sebanyak-banyaknya Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya guys Jangan lupa untuk subscribe Bye Bye Sub indo by broth3rmax